Intro MO Kids Funhouse MO Kids Funhouse Smart and Fun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Smart Kids Berjumpa lagi di Kids Funhouse Nah sebelumnya Udah ada video-video yang sangat menarik Dari Mr. Andri Yaitu dengan sosial eksperimennya Nah sekarang kita kembali lagi dengan Missy C Dengan materi-materi yang seru tentunya Nah kali ini Missy C akan menjelaskan salah satu materi Yang sangat sering muncul dalam ulangan harian matematika Yaitu tentang akar pangkat 3 Nah disini caranya sangat mudah sekali ya Kira-kira gimana ya cara menjawabnya Nah untuk itu tonton terus video ini sampai habis ya Oke Nah sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk support terus channel MO Kids Funhouse Untuk bisa terus berkreativitas Menciptakan video-video edukasi yang menarik hampir setiap harinya Dengan cara tekan tombol subscribe Dan juga tekan tombol loncengnya Serta jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ya Ajak teman-teman kalian untuk belajar bareng di channel I'm a Kids Funhouse Biar belajarnya makin seru Oke Terima kasih Oke Yuk kita langsung jawab aja yuk soal-soalnya Nah disini telah tersedia 4 soal Soal yang pertama Soal yang kedua Soal yang ketiga Dan soal yang keempat ya Nah disini adik-adik sudah bisa lihat ya Kalau disini udah ada rumahnya Nah biasanya rumah-rumahnya ini Biasa disebut dengan akar Oke Dan kita lihat di sebelah kirinya Yang di sudut situ Terdapat angka 3 Jadi dibaca dengan akar pangkat 3 Oke Nah sekarang gimana ya cara menjawabnya Karena biasanya kan Kalau menjawab akar pangkat 3 Kita harus mengalihkannya Dengan sebanyak jumlah yang ada di sudutnya itu Misalnya ini kan 3 Jadi kita harus mengalihkan Angka yang ada di tengahnya itu Sebenarnya 3 kali ya kan 1 dikali 1 Terus dikali 1 lagi gitu kan Tapi ternyata Dalam beberapa angka Untuk akar pangkat 3 Ternyata ada cara spesial ya Ada cara khusus untuk menjawabnya ya Nah kira-kira gimana ya caranya Yuk kita simak Dengan baik-baik Oke Jadi Dalam akar pangkat 3 Itu ada beberapa angka yang kita bisa jawabnya dengan cara yang sangat mudah ya Nah angka apa saja kak itu Yang pertama yaitu akar 1 pangkat 3 Nah gimana cara menjawabnya Karena disini hanya ada angka 1 Yaudah hasilnya adalah 1 Selesai Kemudian kita langsung jawab soal yang kedua Kalau tadi kan akar 1 pangkat 3 Nah sekarang Soal yang kedua terdiri dari 3 angka Ya kalau tadi cuma sendirian Sekarang dia bertiga ya Yaitu 512 Jadi akar 512 pangkat 3 Nah gimana cara menjawabnya ya Kalau seharusnya kan kita kali dulu nih 512 dikali 512 Terus dikali lagi 512 gitu kan Tapi berbeda dengan cara yang akan bisa dijelaskan disini Kita gak menggunakan ini lagi ya Jadi kita harus hapus dulu nih Nah kita hapus dulu Terus caranya gimana Caranya sangat mudah sekali Adik-adik tinggal tambah aja semuanya Tinggal kasih tanda tambah disini Terus kasih tanda tambah disini Selesai Eh kok selesai? Belum dong Karena kita harus tambahkan dulu ya 5 ditambah 1 berapa? 5 ditambah 1 6 Terus 6 ditambah 2 berapa? 6 ditambah 2 8 Twing-twing Selesai Gimana? Mudah kan? Oke sekarang kita lanjut lagi ke soal yang ketiga ya Kalau tadi kan Yang soal pertama terdiri dari 1 angka Soal yang kedua ada 3 angka Nah sekarang soal yang ketiga atau soal yang C Itu terdiri dari 4 angka ya Nah gimana ya cara menjawabnya? Ingat caranya sangat mudah sekali Jadi tinggal kasih tanda tambah Kasih tanda tambah Kasih tanda tambah Kasih tanda tambah Oke karena disini ada 4 Jadi kita 4 kali menjumlahkannya Yaitu 4 ditambah 9 berapa? 9 di mulut Terus 4 di jari 9 10 10 11 12 13 Nah belum selesai ya Tadi hasilnya adalah 13 13 ditambah 1 berapa? 13 14 14 ya Belum selesai Terus 14 ditambah 3 14 15 16 17 Nah jadi sudah selesai semua Jadi hasilnya adalah 17 Yeay gimana? Mudah kan? Sekarang soal yang terakhir ya Nih misi si yakin adik-adik sudah bisa semua menjawabnya ya Karena sudah selesai menjawab soal yang pertama, kedua, dan ketiga Sekarang adalah soal yang terakhir ya Jangan lupa caranya itu sangat super duper mudah sekali ya Adik-adik tinggal tanda tambah, kasih tanda tambah, kasih tanda tambah, kasih tanda tambah Oke, karena disini ada 1, 2, 3, 4, 5 Jadi kita juga menjemlakannya sebanyak 5 kali ya Yaitu 1 dikali 7 berapa? Eh 1 dikali 1 ditambah 7 1 ditambah 7 berapa? 8 ya Nih 8 8 ditambah 5 berapa? 8 ditambah 5, 13 13 13 ditambah 7 berapa? 13 ditambah 7 20 Nah terakhir 20 ditambah 6 sama dengan 26 Nih selesai Tuh kan mudah banget kan? Nah jadi ketika adik-adik menjawab soal-soal akar pangkat 3 ini Adik-adik ingat aja ya Jadi ada beberapa angka spesial yang bisa adik-adik jawab dengan sangat mudah ya Yaitu akar 1 pangkat 3 Akar 512 pangkat 3 Terus akar 4913 pangkat 3 Terus juga yang terakhir yaitu akar 17576 pangkat 3 Jadi ini hanya beberapa angka ya Angka spesial yang mesti dijelaskan disini yang adik-adik bisa ingat Jadi ketika adik-adik menemukan angka-angka ini Adik-adik bisa dengan mudah menjawabnya Sangat mudah amat sangat teramat mudah Oke Oke demikianlah matahari kita untuk kali ini ya Semoga dapat membantu adik-adik semua Khususnya dalam menjawab soal-soal akar pangkat 3 Oke Nah Jangan sampai ketinggalan ya Setiap video terbaru dari channel MAKids Funhouse Karena akan banyak video terbaru lainnya ya Jadi bukan hanya materi aja Jadi nanti akan ada video-video seru yang lainnya Dan juga sangat lucu ya Yaitu di social experiment yang akan dilakukan oleh Mr. Andri ya tentunya Dan juga untuk materi-materi pembelajarannya dengan Miss Cici Oke Nah apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan Atau ada materi-materi yang ingin dijawab Oke Atau ada beberapa hal yang masih kira-kira ada yang Masih kebingungan Silahkan sampaikan di kolom komentar Oke Jangan sampai ketinggalan ya Setiap video terbaru dari channel MAKids Funhouse Oke Sampai berjumpa ya di video-video berikutnya Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Thanks for watching Jangan lupa subscribe Dan tekan tombol loncengnya Oke Sampai jumpa ya di video-video berikutnya Sampai jumpa ya di video-video berikutnya Sampai jumpa ya di video-video berikutnya